Sik Ostan Heee daunnya kok gerak? Lah ini mah bukan daun Heee teman lihat tuh Semutnya seperti penasaran dengan si mantis Wah 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 semutnya jadi makin banyak Jangan-jangan disini ada sarang semut ya Ya ampun mantisnya digigit Aduh firasat otan gak enak nih Tuh kan astaga mantisnya dikeroyok OMG Kian lama semutnya kian banyak teman Hmm otan makin yakin nih kalo disini adalah sarangnya si semut Semut kalian kenapa sih ngeroyok ghost mantis ini Kasian tau Dia kan gak ganggu kalian Mantis Ayo dong lawan Jangan diem aja Eh lihat teman mantisnya melawan tuh Wuhuuu Ayo terus Nah iya begitu Wah semutnya ada yang dimakan sama si beralang sentadu Wah 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 Seperti mantis lainnya Ghost mantis juga dianugerahi kaki depan yang tajam dan bergerigi seperti ini Wah mantisnya mulai panas nih Semut-semut yang lain pun dia hajar dengan gerakan mirip jurus kungfu Wacha Hihihi Tapi semut-semut ini gak tinggal diem teman Teman-temannya malah makin banyak yang berdatangan Tangan Astaga Tangan si mantis sampai ditarik begitu Waduh Ya ampun Sekarang semutnya malah jadi banyak banget Serem sekali emang kalo nifsi mini yang satu ini Kaki depan, belakang, ekor hingga kepala tanpa ampun digigit si semut Teman coba lihat deh capi si semut dari dekat Gak kalah tajam kan sama yang punya mantis tadi Gigitannya sangat menyakitkan loh Kalo gak percaya coba aja sendiri Hihihi Belalang sentadu yang malang ini pun akhirnya terpaksa harus menyerah Dan menjadi santapan si semut rang-rang Heet Jangan sedih teman Seperti Otan selalu bilang Beginilah memang rantai makanan di dunia binatang Dimana yang kuat akan memangsa yang lemah Hmm Otan jadi makin penasaran Dimana sih sebenarnya sarang si gerombolan kecil ini Otan coba menyamar dulu aja di detektif Hihihi Mau membentuti si semut Oh jadi ini sarangnya Ya ampun Ini mah bukan sarang Tapi kerajaan Banyak banget Isinya mungkin ada puluhan ribu Bahkan bisa ratusan ribu semut Otan jadi merinding nih Hihihi Sarang semut rang-rang biasanya terdapat di pohon-pohon mangga dan rambutan Penyebarannya hampir di seluruh dunia Selain di Indonesia dan Asia Tenggara Sobat otan ini juga bisa ditemukan di Australia, India, hingga Afrika Bukan cuma semut aja teman Ternyata dalam sarang ini ada juga telur, larva, dan sang ratu Elizabeth Eh maksudnya ratu semut Hihihi Tuh larvanya Wih Banyak bener ya Sungguh luar biasa memang koloni yang satu ini Semut rang-rang memang bersarang di daun-daun yang direkatkan seperti ini teman Pantesan ya Dalam bahasa Inggris semut rang-rang disebut Weaver Anne atau semut penganyam Ternyata memang seperti dianyam ya daunnya Pakai apa sih sob? Jangan-jangan pakai lem double tip ya Hihihi Ternyata teman mereka menjahitnya menggunakan larva semut Larva semut rang-rang ternyata memiliki semacam benang sutra Benang inilah yang dibawa oleh semut ke sisi daun guna merekatkan daun-daun hingga membentuk sarang Oh begitu Wah 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 keren banget ya Hebatnya lagi nih ya Sarang sebesar ini cuma butuh kurang dari 24 jam saja loh untuk dibangun Udah kayak bangun candi aja ya Semalam langsung jadi Hihihi Ini dimungkinkan karena kerja sama semut memang luar biasa Bahkan mungkin kerja sama semut rang-rang ini adalah yang terbaik loh di dunia binatang Sampai jumpa